Banyaknya orang yang bertanya-tanya soal kedekatan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting, membuat ibu satu anak ini akhirnya mau buka suara. Dalam program dasyat pada segmen dasyatnya dua sisi, Ayu dan Raffi ditanya bagaimana hubungan mereka sebenarnya. Dengan tempat yang berbeda, baik Ayu maupun Raffi menjelaskan kedekatannya. Jika Raffi membantah telah menjalin hubungan dengan Ayu, namun berbeda dengan janda satu anak ini. Pelantun lagu Sambalado ini secara belak-belakan mengungkapkan jika dirinya sayang dengan Raffi. Namun, diakuinya, sayangnya ini dikarenakan pertemanannya yang sudah cukup lama dibangun olehnya. Saya tuh kenal sama A.A. dari dulu, sayangnya pasti iya, dia juga baik, saya juga baik, bukan cuma ke A.A. aja, ke yang lain juga sama aja, kata Ayu saat ditanya soal hubungannya dengan Raffi oleh Ayu Dewi di acara dasyat. Ayu mengaku memang sudah dekat dengan Raffi, saking dekatnya, ia terbiasa bersentuhan seperti merangkul atau berdekatan dengan Raffi. Saya bukan tipe, kayak yang bilang kejentilan, keganjenan. Saya tuh kalau ketemu orang yang saya kenal merangkul, bukan ke yang negatif sebenarnya, jelas Ayu. Ditanya soal uang bulanan untuk Ami Kanita, Ayu Ting Ting malah semut. Ayu Ting Ting tak henti diterpa kabar miring. Setelah kabar keperbuk bermesraan di kawasan apartemen mewah dengan Raffi Ahmad, Kali ini Ayu dikabarkan rutin mengirimkan uang bulanan sebesar 5 juta rupiah kepada Ibunda Raffi, Ami Kanita. Isu tersebut diperkuat dengan adanya beberapa bukti yang bertebaran di media sosial. Ketika ditemui usai mengunjungi stand bazar minuman miliknya di kawasan Depok, Jawa Barat, Jumat, 16 September 2016, Ayu memilih memberi jawaban seadanya. Ketemu orang yang saya kenal merangkul, bukan ke yang negatif sebenarnya, jelas Ayu. Ditanya soal uang bulanan untuk Ami Kanita, Ayu Ting Ting malah semut. Ayu Ting Ting tak henti diterpa kabar miring. Setelah kabar keperbuk bermesraan di kawasan apartemen mewah dengan Raffi Ahmad, Kali ini Ayu dikabarkan rutin mengirimkan lagu Sambalado ini secara belak-belakan mengungkapkan jika dirinya sayang dengan Raffi. Namun, diakuinya, sayangnya ini dikarenakan pertemanannya yang sudah cukup lama dibangun olehnya. Saya tuh kenal sama A.A. dari dulu, sayangnya pasti iya, dia juga baik, saya juga baik, bukan cuma ke A.A. aja, ke yang lain juga sau buka suara. Dalam program dasyat pada segmen dasyatnya dua sisi, Ayu dan Raffi ditanya bagaimana hubungan mereka sebenarnya. Dengan tempat yang berbeda, baik Ayu maupun Raffi menjelaskan kedekatannya. Jika Raffi membantah telah menjalin hubungan dengan Ayu, namun berbeda dengan janda satu anak ini. Pelantuh Banyaknya orang yang bertanya-tanya soal kedekatan Raffi Ahmad dan Ayu Tingting, membuat ibu satu anak ini akhirnya sama aja, kata Ayu saat ditanya soal hubungannya dengan Raffi oleh Ayu Dewi di acara dasyat. Ayu mengaku memang sudah dekat dengan Raffi, saking dekatnya, ia terbiasa bersentuhan seperti merangkul atau berdekatan dengan Raffi. Saya bukan tipe, kayak yang bilang kejentilan, keganjenan. Saya tuh kalah